Menjelang SEA Games 2023 diselenggarakan, Timnas Foli Putra, maupun Putri sudah menjalankan latihan. Selain latihan Tim Fahri Septian juga dijadwalkan akan menjalani uji coba Timnas Foli Indonesia yang akan melawan PBVTN IAU. Tercatat Timnas Indonesia akan menjalani uji coba pada tanggal 14 April 2023 lawan PBVTN IAU. Ada yang menarik perhatian, di mana akan ada perang antara para pemain bintang dengan Sigit Ardian CS dan sejumlah pemain pengawat Timnas. Laga uji coba tersebut akan berlangsung di padepokan Foli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul Bogor. Dari sektor putra, Timnas Foli Indonesia akan melakoni laga bertajuk Perang Bintang. Dengan menghadapi PBVTN IAU yang diperkuat oleh sejumlah atlet yang kemarin tampil di Proliga 2023. Di antaranya Sigit Ardian, Eko Permana Putra, Ahmad Rizal Nurhuda Sugandi, hingga Kaula Nurhidayat. Sebagai catatan saja, baik Sigit Ardian dan Eko Permana Putra merupakan dua pefoli senior yang pernah membela Timnas Indonesia di event internasional seperti SEA Games. Tidak salah jika kemudian pertandingan kali ini bertajuk Perang Bintang. Pertandingan uji coba Timnas Foli Indonesia tidak disiarkan live TV maupun di channel ini. Komite Penyelenggara SEA Games 2023 CAMSOC, sepakat untuk menggelar pengundian ulang untuk cabang olahraga Cabor Bola Voli Putra. Pengundian grup Cabor Bola Voli Putra SEA Games 2023 sejatinya telah digelar pada Rabu, tanggal 5 April tahun 2023. Polemik kemudian muncul ketika Filipina yang merupakan langganan SEA Games, tidak masuk dalam daftar peserta. Padahal, Federasi Bola Voli Nasional Filipina PNVF menegaskan Tim Putra mereka ikut juga berpartisipasi. Tidak masuknya Timnas Foli Putra Filipina disebabkan karena adanya miskomunikasi dalam entry data pendaftaran. Oleh sebab itu, Filipin Olimpik Komite POC meminta CAMSOC untuk mengadakan pengundian ulang. Baru-baru ini, CAMSOC akhirnya menyetujui permintaan tersebut dan memutuskan mengulang pengundian grup Cabor Bola Voli Putra. Presiden PNVF, Ramon Tatsusara, memuji POC karena mampu membujuk CAMSOC untuk mengatur ulang pengundian tersebut. CAMSOC setuju untuk melakukan undian ulang setelah syarat persetujuan dari 5 tim peserta terpenuhi. Negara-negara lain sepenuhnya mendukung kami, kata Susara. Kalau sudah ada undian, tinggal undian ulang. Jika tidak, jika ada grup dengan tim yang lebih sedikit, POC dapat bergabung, tambahnya. Kendati demikian, tanggal pengundian ulang belum diumumkan oleh CAMSOC. MSOC Akin Terima kasih.